Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 10 Zul Hijah, 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin 17 Juni 2024 setelah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Seluruh masjid di Indonesia melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya di Masjid Ar-Rahim, perumahan Maros Regensi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Masjid Ar-Rahim, perumahan Maros Regensi di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zul Hijah, 1445 Hijriah atau Senin 17 Juni 2024 yang dimulai sejak pukul 6.30 pagi. Rangkaian Idul Adha diawali dengan gematakbiran, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengurus Masjid, Dr. Muhammad Tamrin S.A.M.M. Kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha dan khutbah oleh Ustaz Adil Ham, SPDI-MPDI. Rangkaian Hari Raya Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di halaman masjid. Diketahui pada tahun ini, Masjid Ar-Rahim mengumpulkan 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Panitia kurban mendatangkan hewan kurban sejak kemarin malam hingga pagi tadi. Pelaksanaan kurban di masjid ini sangat hikmah. Terlihat antusias para masyarakat pekurban menyaksikan hewan kurban mereka dari jarak dekat saat disembeli. Ada pun imam masjid Ustaz Usman Hadi sebagai penyembeli hewan kurban. Untuk kepanitiaan Idul Adha dan Idul Kurban, kami pengurus masjid membuat sistem. Sistem yang kami buat adalah bahwa sebelum kami menyalurkan daging kurban, kita membuat perencanaan itu. Kira-kira yang berhak menerima kurban itu siapa-siapa saja. Nah, dari situ kami membuat dua skema. Skema pertama yaitu ring satu dan skema kedua adalah ring dua. Nah, ring satu adalah warga yang satu tahap atau satu langkah keluar dari regensi. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Setelah itu baru berhitung dua langkah dari jarak perumahan regensi, itu disebut ring dua. Nah, kalau perumahan regensi sendiri itu warga-warga yang kira-kira memiliki ketidakmampuan dari aspek finansial. Contoh misalnya janda yang ditinggalkan mati suaminya atau ada pekerjaannya tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hewan kurban di masjid kami itu kita memang targetkan 10 ekor sapi. Dan Alhamdulillah tercapai 10 ekor sapi. Dan kambing, kami memang tidak targetkan tapi ada yang masuk 5 ekor kambing. Lalu kemudian kami tidak memungut untuk biaya operasional kepada pekurban. Tetapi kami berusaha bagaimana kemudian mendapatkan alokasi biaya operasional itu. Dan Alhamdulillah, jamaah kurban menyumbang sebesar 6,9 juta. Dan itu teralokasi semua untuk biaya operasional. Dan Alhamdulillah, target-target dan rencana-rencana yang kami buat di awal itu dilaksanakan dengan sangat afik sekali. Untuk bobotnya, memang kita sudah komitmen dengan penjual sapi bahwa harga 14 juta itu adalah bobot 70 kilo. Dan itu kisarannya setelah dipotong dagingnya, lalu kemudian ditimbang ulang, itu diprennya atau diprensiasinya itu sekitar ada yang minus 5, tapi ada yang plus 5. Jadi bervariasi sehingga saling menutupi. Kemudian untuk pemeriksaan perunjang. Untuk pemeriksaan kesehatan daripada sapi kurban, kita memang bekerja sama dengan supplier atau pedagang, itu sudah diperiksa oleh devisi kesehatan. Namun untuk meyakinkan kami sebagai pengurus masjid dan panitia kurban, kami di sini ada warga kebetulan bekerja di peternakan. Ada dokter hewan di sini, sehingga kami setiap tahun, setiap idul kurban, itu idul ada, itu kami libatkan beliau. Karena beliau juga sebagai pengurban dan dia juga sebagai warga di perumahan regensi ini. Seperti itu. Untuk distribusi daging kurban, berjumlah 222 kupon dengan bobot masing-masing 1 kg. Untuk perumahan regensi, 153 kupon. Di luar perumahan, ring 1 35 orang dan ring 2 34 orang. Pelaksanaan kurban berlangsung hingga sore hari. Salah satu warga mengungkapkan sangat bersyukur menjadi penerima kupon kurban, sehingga dapat menikmati daging kurban di hari raya ini. Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV Baik, Bumirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Onhas Daily, hanya di Unhas TV. Saya Andra Rerin Karina, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan Onhas Daily, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini.